Halo semuanya, balik lagi di youtube channel aku Ratu Hari ini aku mau bikin makeup ala-ala pernikahannya Kahiyang Waktu di malam tepung tawar Jadi tuh kayak gini Nah makeupnya tuh kayak gini Kayak gini Tuh, jadi yang waktu dia pake kebaya warna biru muda ini Dan ini tuh makeupnya Hasil dari Makeup artist Nicholas Bulbul Dan kalo yang aku udah coba bikin itu Detailnya gini Jadi ya gitu Sebisa aku ya Jadi kalo misalkan kalian yang penasaran Yuk langsung aja kita mulai makeup tutorialnya So pertama-tama aku bakalan pake primer Ini dari Benefit The Pore Professional Ini bagus banget untuk menyamarkan pori-pori besar yang ada di sekitar hidung kita Sebelum menggunakan base makeup Lalu untuk base makeupnya aku bakalan pake Locate Foundation dari Kat Von D Yang Shea 52 Warm Karena aku ada bekas jerawat baru yang belum, lukanya tuh belum nutup banget Dan kalo aku punya tipe luka yang kayak gitu aku lebih suka pake Kat Von D Karena dia full cover banget Sampai-sampai luka yang baru itu juga bisa tertutupi oleh foundation ini Dia teksturnya bukan kayak liquid foundation gitu Dia agak kental, sedikit lebih kental Jadi anehnya dia gak bagus kalo aku pake tap-tap gitu Pake yang flat top brush biasa Dia lebih bagus pake brush yang digeser cara pakenya Oh iya, karena dia bukan liquid Jadi dia pas ngebowerinnya di muka kita itu kayak agak susah gitu Harus sering-sering latihan sih kalo mau pake Kat Von D Selanjutnya aku bakalan pake concealer Ini dari Mineral Botanica Aku pake shade yang nomor 3 Creamy Beige Dan aku pakein di under eye aku Sama di spot-spot yang aku butuh cover lebih banyak Seperti di tempat-tempat yang bekas jerawat baru aku dapetin Terus aku pake brush sama yang kayak tadi aku pake foundation juga Terus di bagian yang bekas jerawat itu di tap-tap aja Karena lebih bagus gitu sih kalo pake concealer dari Mineral Botanica Dia teksturnya lebih liquid daripada yang foundation aku pake malah Untuk alisnya aku bakalan pake Focalure sama Cara di Brow Gel Jadi ini kalo yang Focalure ini dia shade-nya brown cuman rendah kemerahan Kalo yang Cara itu dia coklat beneran Terus aku bakalan pake yang Focalure dulu karena dia teksturnya lebih Apa namanya, lebih gak creamy dibanding sama yang Cara tadi Dia aku pakein untuk mencari bentuk alis aku yang lebih bagus daripada bentuk aslinya Setelah itu aku sisir Jadi aku ratain si Focalure nya Untuk ngeratainnya aku bakalan ambil lagi Condition yang aku pake Dan aku ngegunain concealer brush untuk ngerapihin di pinggir-pinggirnya Sehingga bentuknya itu seperti apa yang aku inginkan Nah setelah bentuknya rapi Walaupun sekarang masih gede sebelah Aku bakalan pake Cara di Brow Gel Tadinya warnanya bener-bener brown Itu untuk di ujung-ujung area alis aku Biar lebih tajam lagi keliatan alisnya Nah ini dia hasilnya Udah gak gede sebelah kayak tadi lagi Dan dia lebih cetar daripada sebelumnya Daripada pake Focalure karena coklatnya lebih deep Udah gitu aku ratain lagi foundation yang aku kasih di sekitar alis aku Menggunakan brush Jadi ya hasilnya bisa lebih rapi Untuk ujung alis aku Biar lebih natural Aku bakalan pake spoolie lagi Khusus di ujungnya aja Dan ya selesai alisnya Untuk nge-set foundation aku Aku bakalan pake bedah marks Seperti biasa Aku taruh ini di bawah mata aku dulu Udah gitu aku taruh banyak juga Untuk keseluruhan muka aku Karena aku lebih suka baking yang kayak gini Dia bisa bikin cover foundation Aku lebih tahan lama Sekalian nunggu itu meresap Aku bakalan ke mata dulu Aku ngegunain eyeshadow palette dari Focalure yang twilight Dan aku ambil 3 brush yang modelnya kayak gini Untuk pemakaian eyeshadownya Pertama-tama aku ambil yang shade chamelnya dulu Untuk di seluruh bagian mata aku untuk dasarnya Udah gitu aku ambil warna amber Untuk di bagian ujung-ujung Tapi aku bawa ke depan juga Menggunakan fluffy brush dari bambu brush head Next aku ambil warna magic Untuk di bagian ujung-ujung Ini aku pake brush dari Armando Caruso Yang nomor 6 Udah gitu aku blend lagi Menggunakan fluffy brush dari bambu brush head Biar warnanya lebih nyatu Dan aku taruh juga warna magic Di bagian bawah mata aku Ngegunain kuas dari Armando Caruso Yang nomor 21 Udah gitu aku blend lagi Biar warnanya lebih nyatu lagi Dan aku terakhir ngambil yang shade Byzantine dari palette Focalure yang twilight ini Jujur aku suka banget sama shimmer Dari eyeshadownya Focalure ini Karena dia bener-bener pigmented banget Dan dia teksturnya creamy Enak gitu untuk dibaurin Hasilnya pun warnanya cantik Sayangnya dia gak punya Shimmer yang warnanya silver Jadi untuk inner corner aku Aku ambil dari Wardah yang eyeshadow classicnya Selanjutnya aku bakalan ngapus Bedak yang tidak terserap Atau kelebihan bakingan di muka aku Menggunakan powder brush dari Makeup For You Selanjutnya untuk shading atau contouring Atau bronzing Itu aku gak pake produk banyak-banyak Aku cuma pake sula bronzer dari Benefit ini Yang pertama aku bakalan pake brush yang bentuknya miring gitu Ini dari Makeup For You Aku pakein di tengah-tengah pipi aku Terus di tulang rahang sama di bagian dahi juga Udah gitu aku ambil brush yang lebih kecil itu untuk di bagian hidung Untuk shading hidung Ini dari bambu brush yang Balik lagi ke mata Aku bakalan ngunain eyeliner Disini dari Focalure yang eyeliner pen Dan untuk khayang ini Dia gak pake cat eye ya Jadi dia bener-bener kayak cuman garis gitu doang Eylinernya Kenapa aku suka pake eyeliner pen yang Focalure ini Karena dia ngebentuknya enak banget Dia gak lembut si ujung puasnya Tapi ini yang bisa bikin Gampang ngebentuk eyelinernya Untuk kali ini aku bakalan Pake eyeliner pensil Untuk bagian waterline mata aku Biar matanya keliatan lebih bold sedikit Gitu Dan dilanjutkan dengan penggunaan maskara Aku pake The Falsies dari Maybelline Push Up Drama Dan karena bulu mata aku ini dia Datar banget Aku harus banget pake eyelash curler tadi Sebelum pake mascara Dan untuk mascara yang gak ada teknik khusus Jadi aku cuman pake kayak biasa doang gitu Selanjutnya aku pake bulu mata palsu Dari Isaku Ini dari toko ambar sari di Bandung Dan lemnya aku pake dari Jasmis Hasilnya kayak gini Untuk blushnya aku pake blush under Wardah Tapi aku lupa banget ini serinya apa Itu bakalan aku tulis di description box aja Jadi aku ambil yang warna pink aja Karena aku liat yang kahi yang itu dia warnanya juga pink Udah gitu lanjut ke bagian highlighter Aku ambil lagi eyeshadow klasiknya Wardah Dan aku pakein di tulang pipi Terus juga di bagian tengah-tengah dahi Tengah-tengah hidung Semuanya di bagian-bagian yang kita harus kasih highlighter Butuh banget ini Kenapa? Karena foundationnya udah matte banget gitu Jadi kalo gak ditambahin highlighter Hasilnya kayak flat banget gitu Jadi harus pake highlighter untuk makeup kali ini Selanjutnya aku tambahin lagi blush onnya Karena menurut aku dia kurang pink Tadi aku liat lagi soalnya fotonya kahi yang Dia ngegunain blush onnya banyak gitu Jadi aku banyakin lagi blush onnya Terus untuk lipsticknya Ini aku sengaja beli Dari City Color yang Be Made Ini aku pake shade yang M35 Elizabeth Dan terakhir aku pake makeup setting spray Dari Milani yang Make It Less Ini biar bikin makeupnya lebih tahan lama Dan selesai Ini final looknya So ya jadi ini dia hasil dari makeup Alah-ala pernikahannya kahi yang Ini Semoga kalian suka dengan videonya See you guys on my next video Bye-bye